Halo kembali bersama saya Bang Bill, kali ini kita akan merespon video Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia yang beberapa saat lagi akan berakhir dan beliau mengumpulkan TNI Polri, tidak hanya para prajuritnya, bahkan seluruh panglima-panglima, para pejabat-pejabatnya diundang di IKN ini menandakan nampaknya Jokowi mau memberikan pelajaran dan juga informasi kepada mereka yang membenci Jokowi, menghujat Jokowi, menghina Jokowi, bahkan dengan keluarganya bahwa Jokowi masih sangat kuat, silahkan saksikan video ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Jalom, om swastiastu, ramu budaya, salam kebajikan Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Tahun 2024-2029 Dan sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang tidak bisa saya sebut satu persatu Panglima TNI Kapori Kepangal Staf Angkatan Kasat Kasal dan Kasau Para pejabat TNI dan Polri dari seluruh tanah air Indonesia Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia Saya melihat yang hadir di sini Wajahnya cerah semuanya Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara Tiga minggu yang lalu Panglima TNI dan Kapori menyampaikan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapores dari seluruh tanah air Saya sampaikan Saya tanya Di Jakarta Tidak Pak Kalau bisa di IKN Kenapa harus di IKN? Karena Anu Pak Banyak yang belum tahu Pak IKN Hanya lihat di TV Lihat di Youtube Lihat di video Saya ingin melihat aslinya seperti apa Sebentar IKN ini belum jadi Masih dalam proses pembangunan Mungkin Bisa memakan waktu 10 tahun 15 tahun Dan bahkan 20 tahun Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih Pernah menyampaikan kepada saya Akan saya percepat Pak Bapak Ibu Kenapa saya Mengajak Untuk Pertemuannya di IKN Yang pertama memang Saya ingin Saudara-saudara semuanya melihat IKN Melihat progres Kota masa depan itu seperti apa Melihat semangat transformasi itu seperti apa Agar apa Agar semangat transformasi yang ada Itu bisa Bapak Ibu Bawa Pulang Ke daerah Ke wilayah Untuk dikembangkan di daerah masing-masing Baik Karena di sini Gedungnya Harus green building Di sini transportasinya nanti harus Transportasi hijau Pemakaian listrik Yang kita Ada sekarang ini Juga dari energi hijau Itulah Masa depan dunia Dunia semuanya Menuju ke sana Semuanya Dan kita ingin juga Menuju ke sana Tapi mendahului dari yang lain Dan kita tahu Setiap pemimpin Pasti memiliki cita-cita Pasti memiliki visi Pasti memiliki mimpi besar yang ingin diraih Misalnya Memujudkan pembangunan Indonesia sentris Dalam rangka pemerataan dan keadilan Bukan hanya Jawa sentris Tapi Indonesia sentris Kemudian juga mewujudkan Indonesia emas Di 2045 20 tahun yang akan datang Target kita Kita sudah mencapai GDP Lebih dari 23 ribu GDP per kapita 23 ribu US dollar Untuk apa? Memujudkan Indonesia emas 2045 untuk kemajuan dan kemakmuran Bangsa Dan Dimana untuk menggapai Itu tidak jarang kita Mempertaruhkan banyak hal Karena keputusan-keputusan besar Apapun itu pasti ada Resiko Pasti ada tantangan Dan Bapak-Ibu sebagai pemimpin Sesuai dengan tugas dan wewenangnya Sesuai dengan jenjang kepemimpinan Di TNI dan Polri Dalam lingkup Baik kabupaten Kota Provinsi Maupun nasional Ya Harus berani memutuskan Berani mengambil langkah Baik langkah kecil Langkah besar mau Langkah sedang Semuanya harus berani Untuk hal-hal yang berdampak besar Bagi negara kita Mulai dari kabupaten Kota Provinsi Naik ke atas Menjadi sebuah agregat Nasional Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Kepindahan IKN Ibu Kota Nusantara ini Bukan sekedar pindah gedung Bukan sekedar pindah istana Bukan sekedar pindah lokasi Atau berubah tempat kerja Bukan itu Tapi yang kita inginkan Keinginan besar kita adalah Ada perubahan Pola pikir kita Mindset kita Ada perubahan pola kerja kita Ada perubahan budaya kerja kita Yang kita inginkan itu Dari yang tidak efisien Menjadi efisien Jadi dari yang muter-muter Menjadi cepat Ada target waktu Dari yang berbelit-belit Menjadi simpel dan sederhana Karena sudah sering saya sampaikan Kedepan Negara yang cepat Akan mengalahkan negara yang lambat Bukan negara besar Mengalahkan negara yang kecil Tidak Negara yang cepat Akan mengalahkan negara yang lambat Untuk apa tadi perubahan pola pikir Perubahan pola kerja Perubahan budaya kerja Untuk Membentuk Karakter Kepribadian Indonesia maju Untuk membentuk mental bangsa yang maju Kalau kita tidak mengarah ke sana Sulit kita bersaing dengan negara-negara lain Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa Sekembalinya dari IKN Nusantara Semangat memperbaiki tata kelola Semangat memperbaiki manajemen birokrasi Baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri Agar TNI dan Polri semakin profesional Sehingga rakyat makin merasa terlindungi Sehingga rakyat semakin merasa diayomi Sehingga apapun status sosialnya Baik itu pejabat, baik itu pengusaha Baik itu tukang gorengan, baik itu sopir Semuanya merasa diberi prioritas oleh kerja-kerja kita Itu yang harus selalu Saudara-saudara briefing kepada anak buah Gara ada perubahan-perubahan besar Dari cara-cara melayani tata kelola Manajemen yang ada di lingkup saudara-saudara Semangat untuk memperbaiki citra diri Semangat untuk memperbaiki citra institusi Agar TNI dan Polri semakin dicintai Dan dipercaya oleh rakyat Walaupun sekarang ini memang Rankingnya sudah tinggi Tetapi kalau kita perbaiki terus Itu akan bisa naik lagi Karena seragam yang saudara-saudara kenakan itu Dampaknya sangat besar sekali Jika melakukan hal yang baik Jika melakukan hal yang baik Saudara-saudara semuanya akan dicintai dan dihormati rakyat Saya berikan contoh Ini hal-hal yang kecil-kecil Tetapi Menjadi hal-hal yang humanis Polisi ngambil rapot anak yatim Ini di Bandung TNI membantu motor mogok seorang ibu Di Pontianak Ini hal-hal seperti ini Hal-hal yang humanis Polisi membangku oknum bersenjata Di Jakarta Ini sekali hal-hal yang humanis Di mana masyarakat merasa Diayomi dan dilindungi Dan kalau sudah Ada yang ngambil Klik Naik Ini akan menjadi hal Kalau ini tadi yang saya Berikan contoh Tiga hal tadi Semakin banyak Itu dinaikkan akan semakin Baik bagi citra institusi Dan kepercayaan terhadap institusi Tapi sebaliknya Jika saudara-saudara melakukan hal yang dinilai buruk Maka dampak negatifnya juga akan besar Hati-hati mengenai ini Misalnya ketahuan Atau terlibat judi online Ada yang terlibat penganiayaan Ada yang terlibat narkoba Terlibat pelecehan Ini akibatnya terhadap institusi juga akan Kepercayaan akan turun Karena apa? Sekarang ini zaman keterbukaan Kita semua harus sadar Sekarang ini ada zaman keterbukaan Hal-hal yang saudara-saudara Anggap itu sepele Itu kecil Bisa menjadi sesuatu yang sangat besar Bisa menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas Bila kita salah mengelola Sehingga saya minta hati-hati betul Mengenai soal-soal Seperti yang tadi saya sampaikan Karena negara kita Karena Indonesia butuh stabilitas Untuk tetap tumbuh Perlu kita tahu semuanya Negara-negara lain sekarang ini Pada posisi yang masih sangat berat sekali Struggle, berjuang Untuk bisa keluar dari krisis ekonomi Satu-satu sudah mulai masuk pada posisi krisis Karena dampak dari COVID-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, pertumbuhan, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja Dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat Dapat sangat beratnya Saudara-saudara bisa buka di Google kondisi sekarang di Eropa seperti apa Kondisi di Amerika seperti apa Kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa Tidak mudah 96 negara masuk menjadi pasienya IMR Sekali lagi Negara kita Indonesia butuh stabilitas untuk tumbuh Butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan Tidak mungkin Negara yang berkonflik bisa membangun Tidak mungkin Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik Sudah berapa tahun mereka berkonflik Apa bisa membangun? Tidak mungkin bisa Tidak mungkin tumbuh dan tidak mungkin bisa membangun Dimana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat Gagi apalagi di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja Rivalitas, geopolitik yang memanas Perang dagang, perlombaan senjata Menambah ketidakpastian dunia Dan membuat tantangan-tantangan saat ini menjadi sangat kompleks Sulit diselesaikan dalam lingkup global Juga sangat sulit dikalkulasi Kalau keadaan tidak normal seperti sekarang ini Keadaan global tidak normal seperti ini Sulit dikalkulasi, sulit dihitung Mau menghitung kurs dolar ke rupiah, sulit Mau berhitung harga minyak tahun depan berapa Atau tahun ini diperkirkan sangat sulit kalkulasinya Tidak kayak keadaan normal itu Kalkulasinya selalu hampir tepat Meskipun tidak bisa tepat, tapi hampir tepat Sekarang ini penuh dengan ketidakpastian Sehingga kalkulasinya sangat sulit Dan saat ini negara kita berada dalam fase yang sangat penting Bahaya kita sadar semuanya Oktober bulan depan Itu ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Satu bulan lebih sedikit Akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih November Akan ada pemilihan serentak, pilkada serentak kepala daerah Baik itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Sehingga saya minta TNI dan Polri Harus betul-betul menjaga stabilitas Yang sudah terjaga sampai saat ini Hal-hal yang kecil-kecil segera selesaikan Jangan menjadi sebuah persoalan yang membesar Segera, secepatnya Sehingga saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas Mendukung penuh transisi pemerintahan Agar mulus Pemerintahan yang saya pimpin Akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru Yang dipimpin oleh Bapak Jindra TNI Purnalil Haleng Rabuwa Sukianto Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar Jangan sampai ada riak-riak Yang berpotensi mengganggu Juga dukung penuh Penyenggaraan Pilkada Jaga netralitas Jaga situasi agar tetap kondusif Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali Terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak Saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama Sekali lagi, saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama Bagi perempuan dan anak dalam mencari perlindungan Di dalam pikiran para perempuan dan anak Mikirnya kalau minta perlindungan itu di sini TNI dan Polri Baik dari KDRT, dari kekerasan seksual, dari kekerasan fisik Dari buli-bulian, dari penganiayaan Oleh sebab itu, berdayakan yang namanya Bapinja Berdayakan yang namanya Bapin Kamtip Mas Sebagai ujung tombak dalam pertolongan pertama Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan Kejapan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas dedikasi, atas kerja keras Saudara-saudara selama ini Pencapaian bangsa kita pada hari ini Tentu tidak lepas Dari peran, dari kerja keras Seluruh TNI dan Polri Seluruh anggota TNI dan Polri Dan saya berharap TNI dan Polri ke depan Bisa terus mempertahankan kekompakannya Mempertahankan sinergitasnya dalam menjaga dan melindungi negara kita Indonesia Dan saya mohon maaf jika dalam 10 tahun ini Selama memimpin, ada hal yang dirasa kurang berkenan Ada hal-hal yang dirasa belum maksimal Baik dalam kebijakan maupun dalam kita berinteraksi Nah saya kalau ke daerah itu pasti ketemu Kapolres Pasti ketemu Dandim, pasti ketemu Danrem Pasti ketemu Pangdam, pasti ketemu Kapolda Kadang-kadang ada yang saya salami, ada yang enggak saya salami Ada yang luput, enggak kesalaman Waduh masa saya enggak disalami sama Presiden Padahal saya Pangdam Saya kan enggak apa, Pangdamnya yang mana Kapolda yang mana, kamu enggak mengenali Polresnya yang mana, Dandimnya yang mana, Dandimnya yang mana Jika lu luput nyalami saja bisa masalah Wah Presiden enggak mau nyalamin saya Jika lagi, saya mohon maaf jika 10 tahun lama memimpin Ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang belum maksimal dan belum baik Baik dalam kebijakan maupun dalam berinteraksi Dan mumpung masih berada di IKN Setelah kegiatan nanti kita akan foto bersama Tapi di saudara-saudara juga Kan saya ajak keliling Saya tahu, enggak mungkin kalau di TNI dan Polri kan enggak mungkin ada yang satu dua tahu-tahu sumbu kebangsaan sendiri Tapi pengen, tapi enggak berani ke sana lah nanti saja Dan saya izinkan Bapak-Ibu untuk berkeliling sendiri Untuk melihat Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini Terima kasih Saya tutup Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik guys, apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo tadi, Presiden Republik Indonesia Beliau sempat juga menyapa kepada Pak Prabowo Dan kemudian mendapat sambutan, tepuk tangan yang begitu meriah dari para TNI dan juga Polri yang hadir di acara tersebut Ini pelajaran buat anda yang hari ini membenci, menghujat, bahkan juga memfitnah Jokowi Nampaknya perlu diperhatikan baik-baik Bahwa sampai dengan saat ini Jokowi benar-benar masih dihormati oleh seluruh Ya Seluruh elemen Seluruh elemen Termasuk mereka yang hari ini ada di TNI dan juga Polri Oke Tentu Pak Jokowi ada kelemahan, ada kekurangan Tapi kita tidak boleh berhenti untuk mengkritik beliau Namun di masa purna bakti yang sebentar lagi akan berakhir Tentu kita harus memberikan apresiasi juga Atas kepemimpinan beliau selama 10 tahun untuk Indonesia Saya Bang Bill, Offside Sub indo by broth3rmax